Sekarang kita lanjut ke pernyataan kedua ya. Yang belum on cam, on cam dulu. Tadi nomor satu jawabannya apa ya? Tadi keluar ya. Yang tadi nomor satu itu jawabannya true. Jawabannya benar ya. Itu benar. Yang lainnya on cam lagi ya. Al-Fuan Al-Ghivari belum on cam sama Siti Rahmawati baru masuk. Al-Fuan? Benar. Menir on cam ya, Menir. Al-Fuan, tinggal Al-Fuan yang belum on cam. Lanjut, Kak. Lanjut aja. Lanjut. Kita lanjut ke pernyataan. Aja. Jawabannya sama dengan arah jam sembilan itu sama dengan arah timur. True or false? Satu, dua, tiga. Ayo angkat. Jawabannya adalah false. Karena yang benar itu arah jam sembilan itu sama dengan arah barat, bukan arah timur. Ya benar. Yang jawabannya nggak sesuai sama jawaban kita, boleh leave terus masuk ke YouTube ya. Dadah teh Lala. Gak ada amel. Dadah. Udah? Sedih. Ya yang kalah yuk keluar yuk. Yang kalah keluar ya. Ikutan di YouTube. Pertanyaannya masih banyak. Pertanyaannya masih banyak. Banyak banget. Sampai ada sisa satu pemenang baru beres. Yang susah-susah ya. Lanjut ya, lanjut ya. Fokus ya, fokus. Fokus. Oke. Pernyataan ketiga. Besar sudut yang dibentuk pada jam empat adalah sembilan puluh derajat. True or false? Kita hitung. Satu, dua, tiga. Tunggak. False, false, salah, true. Jadi jawabannya? Jawabannya adalah false. Jadi yang jawab true boleh leave meeting. Terus pindah ke YouTube ya. Jangan lupa pindah ke YouTube. Jawabannya salah. Karena yang dibentuk pada jam 4.00 itu adalah 120 derajat. Bukan 90 derajat. Itu. Tunggak. 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 Udah. Kita lanjut ke pernyataan nomor empat. Penemu gunting adalah Leonardo da Vinci. True or false? Satu, dua, tiga. False, false, false. Jawabannya adalah? Jawabannya adalah true. Ah, bener. Penemu gunting itu Leonardo da Vinci. Yang jawabannya salah atau gak sesuai sama kita, boleh keluar ya. Jangan lupa masuk ke YouTube. Albiruni Cerdas Mulia. Tinggal berapa orang lagi nih, Kak Anan? Tinggal 11 orang lagi. Oh, semangat-semangat. Pertanyaan masih banyak loh. Tadi baru empat soal loh ya. Lanjut ya, lanjut. Ke pernyataan nomor lima. Jumlah huruf abjad adalah 25. True or false? Satu, dua, tiga. Fals, false. Jawaban yang benar adalah? Fals. Jumlah huruf abjad itu ada? 26, bukan 25. Ini tuh sebenernya pertanyaannya gampang. Tapi, banyak yang gak tahu jawabannya. Sekarang, kita lanjut ke soal nomor enam. Nih, ini baru tadi kita bahas. Username IG OSIS SMA Albiruni adalah OSIS SMA underscore Albiruni. True or false? Satu, dua, tiga. Ayo angkat. True, true. Ayo angkat yuk jawabannya. Yang belum. Akang sama Afwan gak on camp ya? Bentar lagi ada gangguan jaringan. Oh iya, sok. True, true. Afwan jawabannya apa Afwan? False. False. Oke. Takut. Jadi, jawaban yang benar itu adalah false. Karena username IG OSIS SMA Albiruni itu OSIS SMA underscore Albiruni. Gitu. Soalnya ini tadi baru kita bahas ya. Yang salah, boleh pindah ke YouTube ya. Sekarang. Kurang jelas. Kurang jelas. Ini udah jelas? Halo. Udah. Halo, halo. Udah jelas? Udah gede? Tinggal sisa 9 orang lagi. 9 orang lagi. Kita lanjut ya. Nomor 7 ya. Iya. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dikali 0 sama dengan 5. True or false? Kita hitung ya. 1 ditambah 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 1 dikali 0 sama dengan 5. True or false? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ayo 4. Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Jawab benar. Apa? Apa? Afwan jawabannya apa? Afwan jawabannya apa? Afwan jawabannya apa? Gelap, gak kelihatan. False. False. Jawabannya adalah? True. Kan yang dikerjainnya 1 dikali 0 dulu. Jadi ini tuh suka banyak yang salah. Terkecah ya. Iya, jadi kan kabar takut ya kalau kalian masih ingat. Kali bagi tambah kurang. Yang jawabnya salah ya keluar. Keluar terus pindah ke Zoom ya. Eh, pindah ke YouTube ya. Sisa berapa lagi nih? Sisa 6. Sisa 6 orang. Eh, 4. Tersin, jawabnya apa Tersin? Tersin, halo? Tersin? Akang? Akang? Akang, Pak. Tersin, jawabannya apa? Tersin? Tadi jawabannya apa? True or false? Tersin? Mana bukanya? Tersin tadi? Ngomong Tersin. Kenapa? Kenapa tadi? Tersin, orang. Jawabannya apa? Terus ini keluar ya Gugur Rusli, tadi jawabannya apa Rusli? Benar atau salah? Salah Rusli juga gugur Lanjut aja lanjut Kita lanjut ke soal yang selanjutnya Ular adalah salah satu hewan yang tidak punya pita suara True or false? Satu Dua Tiga Ayo angkat kertasnya Salah Itu Tarsin Eh iya Tarsin tidak kelihatan tulisannya Tarsin sudah keluar Hopefully Jadi jawaban Tunggu bentar ya